Hai semua, Assalamualaikum Kali ini aku mau bikin milk bun Thailand Nah ini roti susu yang lagi viral banget Roti isian cream vanilla yang milky banget Ditambah dengan topping buttercream, taburan susu bubuk Dan gula halus ini rasanya bener-bener enak banget Aku bikin pake bahan ekonomis yang mudah didapat ya Ini cocok juga untuk kreasi ide jualan Mumpung lagi hip banget ya Nah kalau teman-teman mau tau gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Simak ya videonya sampai selesai Pertama kita akan bikin rotinya dulu Siapkan wadah Masukkan 220 gram terigu protein tinggi Aku pake cakrak kembar Lalu 80 gram terigu protein sedang Disini aku pake yang segitiga biru 45 gram gula pasir 4 gram ragi instan Nah ini kita aduk hingga tercampur rata Oh iya mohon maaf untuk susu bubuk Lupa gak ke-record Disini udah aku tambahin ya Sebanyak 2 sendok makan Atau sekitar 15 gram Untuk resep lengkapnya Sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi ya Teman-teman bisa cek aja disana Nah kalau bahan keringnya udah tercampur rata Sekarang masukkan 150 ml susu cair dingin Nah ini dingin dari kulkas ya Aku pake susu UHT full cream Masukkan susu cairnya secara bertahap Sambil kita aduk-aduk Seperti ini ya Nah kalau adonannya udah berat kayak gini Ini bisa langsung diuleni menggunakan mixer Atau mau pake tangan juga boleh ya Nah ini aku mixer hingga membentuk adonan Atau hingga setengah kalis ya Kayak gini Sekarang aku akan matikan mixernya dulu Tambahkan 30 gram butter margarin Nah ini aku pake blue band cake and cookie ya Jadi ini udah ada aroma butternya Lebih wangi Kemudian tambahkan 1 butir telur dingin Ini keluar dari kulkas Oh iya untuk telurnya seharusnya dimasukkan Bareng sama bahan keringnya ya Jadi pas di mixer itu tidak terlalu berat Tadi aku kelupaan gak dimasukkan di awal teman-teman Tapi gak apa-apa ya Nah ini aku tambahkan sedikit garam Kemudian ini aku mixer ya Dimixer hingga benar-benar kalis Nah ini teksturnya memang lengket seperti ini Tapi gak apa-apa Dimixer terus aja hingga kalis dan elastis ya Kalau teman-teman mau diuleni pake tangan juga boleh aja Nah ini adonannya udah hampir kalis Terus aja dimixer Untuk waktunya ini kurang lebih 10 menitan ya Atau tergantung dengan mixernya masing-masing Kalau teman-teman pengen lebih cepet kalisnya Bisa pake teknik ini Jadi agak ditarik-tarik ke atas adonannya Kayak gini ya Nah ini adonannya udah mulus Udah kalis ya Sekarang akan aku matikan mixernya Nah tanda kalis itu Kalau kita rentangkan adonannya Dia tidak mudah sobek seperti ini ya Berarti ini sudah kalis elastis Sekarang siapkan alas kerja Lalu taburi dengan tepung terigu Nah ini kita bulatkan dulu ya adonannya Kalau misalnya tangannya lengket Bisa ditaburi dengan sedikit tepung Nah ini adonannya akan aku bagi menjadi 24 bagian Untuk berat masing-masingnya sekitar 24 sampai 25 gram ya Nah setelah semuanya aku bagi menjadi 24 bagian Sekarang aku akan langsung bulatkan Nah tapi ini adonannya ditutup serbet Biar nggak kering Disini udah aku siapkan loyang yang udah diolesin margarin Dan dialasi dengan kertas roti Kalau teman-teman mau praktis Bisa langsung simpan di aluminium foil ya Nah ini ambil satu adonan Kemudian dibulatkan dengan cara seperti ini Dicubit-cubit ke bagian belakang Lalu dibulatkan ya Kayak gini Kalau misalnya adonannya ke burung ngembang Tinggal dipencet-pencet aja ya Dikempiskan lalu bulatkan Nah ini udah selesai semua dibulatkan Sekarang aku akan tutup pakai serbet bersih Ini aku akan diamkan selama kurang lebih 1 jam Sampai adonannya ini mengembang 2 kali lipat Setelah 1 jam diproofing atau diistirahatkan Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Seperti ini Dan ini siap untuk di oven Sebelumnya udah aku panaskan oven Disini aku pakai oven tangkring Nah ini kita masukkan rotinya Di rak bagian bawah Dan di rak bagian tengah ya Oven selama kurang lebih 25 menit Atau hingga permukaan atas rotinya kecoklatan Jangan lupa untuk lubang di atasnya dibuka ya Kita oven menggunakan api sedang Nah ini rotinya udah matang Tadi aku tukar posisinya dipindah di bagian atas Biar matangnya lebih merata Kita tunggu hingga rotinya dingin ya Sambil nunggu rotinya dingin Sekarang aku mau bikin isian roti dan toppingnya Untuk isiannya disini aku akan pakai diplomat krim Masukkan 2 kuning telur Lalu 40 gram gula pasir Nah ini kita aduk dulu hingga tercampur rata Kalau udah rata disini aku akan pindahkan ke dalam panci Nah biar gak ribet Ngaduk telur dan gulanya langsung di panci aja ya Biar gak banyak wadah yang kotor Tambahkan 25 gram tepung maizena Dan sedikit vanili cair Pakai yang bubuk juga boleh ya Aduk kembali hingga tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Tambahkan 250 ml susu cair full cream Ini aku masukinnya sedikit dulu Lalu aduk dulu hingga tercampur rata Biar gak ada yang bergerindil ya Nah kalau udah rata udah mulus Masukkan sisa susunya sambil diaduk-aduk Kalau udah tercampur rata Pindahkan di atas kompor Kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya Sampai adonannya mengental Nah ini adonannya sudah mengental Terus aja diaduk-aduk Kalau udah meletup-letup Kecilkan apinya jadi api paling kecil Lalu masukkan 20 gram margarin atau butter Aduk lagi hingga rata Sampai adonannya menghilap ya Nah seperti ini udah cukup Matikan api kompornya Kalau dirasa kurang halus Temen-temen bisa saring dulu ya Nah ini akan aku pindahkan ke wadah Tutup dengan plastik Nempel ke permukaannya Seperti ini ya Biar tidak berkulit Nah ini biarkan hingga dingin ya Nah untuk whipped creamnya Disini aku pakai whipped cream bubuk Sebanyak 75 gram Tambahkan 150 ml air dingin Dari kulkas Harus dingin banget ya Langsung aja ini di mixer Menggunakan kecepatan sedang Sebentar aja Sampai mengental Seperti ini Ini udah cukup Nah ini pastry creamnya udah dingin Sekarang aku akan mixer sebentar Agar pastry creamnya ini jadi lebih lembut Nah setelah lembut seperti ini Masukkan sedikit dulu aja whipped creamnya Jangan langsung semua ya Biar gak bergerindil Jadi masukinnya sedikit dulu Seperti ini Lalu di mixer Hingga tercampur rata Nah kalau udah tercampur rata Kayak gini Baru kita masukkan whipped creamnya Semua ya Lanjut kita mixer lagi Dengan kecepatan rendah aja Sampai semuanya tercampur rata Dan lembut Nah ini udah cukup Udah tercampur rata Kalau misalnya hasilnya kurang lembut Bisa disaring ya Di pelemat cream ini Rasanya tuh bener-bener enak banget ya Mirip kayak es cream Ini bisa temen-temen simpan di kulkas ya Nah sekarang aku mau bikin butter creamnya dulu Siapkan wadah Masukkan 90 gram butter margarine dari Blue Band Jadi aku pakai yang ada aroma butternya ya Biar wangi Tambahkan 40 gram susu kental manis Atau 1 saset Nah ini tinggal di mixer aja Kurang lebih 5 menit Atau sampai mengembang Dan warnanya pucat ya Nah ini butter creamnya udah mengembang Udah cukup Ini rasanya enak ya Tidak terlalu manis Ada rasa gurinya Pokoknya gak enak dimakannya Nah ini rotinya udah dingin Sekarang aku akan gunting bagian atasnya Seperti ini Teman-teman bisa lihat ya Saat digunting Ini rotinya benar-benar empuk ya Nah setelah semuanya dilubangi Di bagian atasnya Disini aku akan pindahkan di mica Ini aku potong-potong dulu ya Nah ini udah aku pindahkan di mica Ada yang isi 6 untuk mica yang panjang Dan isi 4 untuk mica yang pendeknya Sekarang kita isi rotinya Dengan diplomat cream yang tadi kita bikin Ini aku masukkan ke dalam plastik segitiga Dan dipakaiin sepuit Biar lebih gampang ya Nah setelah semuanya diberi isian Sekarang kita oles dengan buttercream Yang udah dibikin tadi ya Oles secukupnya Mau tebel atau tipis Bisa disesuaikan dengan selera Nah kalau udah selesai semua Taburi dengan susu bubuk Ini secukupnya aja Disini aku pakai susu bubuk dengkau Yang saset itu ya Kemudian beri taburan gula halus Atau gula dingin Secukupnya aja Kalau teman-teman mau buat ide jualan Ini bisa banget ya Tinggal kita kasih sticker ucapan Biar makin cantik Nah ini rotinya udah siap Buat kita nikmati Tapi lebih enak disajikan Dalam keadaan dingin ya Jadi ini akan aku simpan dulu Di dalam kulkas Nah ini dia Roti bangkok viralnya Udah selesai aku bikin Ini udah siap disajikan Tapi menurut aku lebih enak Dimakan dingin-dingin ya Dimasukkan ke dalam kulkas dulu Nah ini setelah semalaman Aku simpan di dalam kulkas Terus aku cobain Dan ternyata rasanya tuh Bener-bener enak banget Rotinya lembut Empuk Milky Isian diplomat krimnya itu Beneran enak banget Ditambah topping buttercream Yang gurih Sedikit manis Terus taburan susu bubuk Dan gula halusnya ini Bener-bener perpaduan yang pas ya Bikin lagi Gak cukup makan Satu mica kayak gini Semoga teman-teman suka sama video ini Semoga videonya bermanfaat Dan menambah kreasi ide jualan Buat teman-teman pejuang keluarga Jangan lupa like dan subscribe ya Buat teman-teman yang belum subscribe Makasih Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye